Salam sejahtera sehat dan semangat dalam Yesus Kristus Tuhan Haleluya, saya percaya saudara dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan Hari ini Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk bisa kita mendengar sebagian daripada firman Tuhan Hari ini kita akan berbicara tentang Yesus penguasa hidupku Ada beberapa penguasa dalam alam semesta ini Ada kuasa setan, kuasa perdukunan, kuasa roh jahat, kuasa pemerintahan, kuasa kedagingan kita juga Banyak yang mau berkuasa, banyak yang mau berkuasa dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku Haleluya, dan semuanya ini mereka mengincar kehidupan kita Tidak lain, tidak bukan tujuannya supaya kita gagal dalam rencana Tuhan Bahkan Iblis mau menipu kita Bahkan Iblis dikatakan bahwa dia ini adalah penipu ulung Nah, dia mau mencuri kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita Dia mau mencuri kebenaran Allah dalam kehidupan kita Sampai kita tidak mengerti lagi tentang apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenaan di hadapan Tuhan Tetapi bagaimana caranya supaya hidup kita tidak dikuasai oleh si Iblis Tidak dikuasai oleh si jahat Tidak dikuasai oleh dosa Tidak dikuasai oleh setan Tidak dikuasai oleh penguasa-penguasa yang ada dalam dunia ini Jadi salah satu caranya Bapak Ibu Saudaraku Izinkan hidupmu, serahkan kehidupanmu kepada Tuhan Sampai dia menjadi penguasa atas hidupmu Kalau Tuhan Yesus yang menjadi penguasa dalam kehidupanmu Kehidupan kita Bapak Ibu Saudaraku Maka saya percaya Saya percaya Kita akan mengalami seluruh Apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita Kita akan mengalami janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita Yang tidak lain tidak bukan adalah keselamatan kekal Jaminan keselamatan itu akan kita peroleh Bapak Ibu Saudaraku Karena dunia tidak bisa menawarkan kepada kita keselamatan Setan tidak menawarkan kepada kita keselamatan Dosa juga tidak bisa menawarkan kepada kita tentang keselamatan Kuasa kedagingan kita juga tidak menawarkan kepada kita tentang keselamatan Tapi semuanya itu menawarkan kepada kita kepada Kepada kejahatan yang membuat kita terpisah daripada Tuhan Oleh anugerah Tuhan Bapak Ibu Saudaraku Dia datang ke dunia Dia menyelamatkan kita Dia membebaskan kita dari cara hidup kita yang lama Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku Kita harus mempercayakan kehidupan kita dalam tangannya Untuk itu kita harus menjadikan dia menjadi Tuhan dan dulu selamat kita secara pribadi Maka tidak lain tidak bukan Harus menjadikan Yesus Menjadi penguasa kehidupan kita Kalau engkau mau menang Mau merdeka Mau diselamatkan Tidak ada jalan lain Harus jadikan Yesus Menjadi penguasa tunggal hidupmu Haleluya Bapak Ibu Saudaraku Nah mengapa Bapak Ibu Saudaraku Mengapa kita harus menjadikan Yesus sebagai penguasa kehidupan kita Karena semua yang ada dalam dunia ini Bapak Ibu Saudaraku Adalah semuanya adalah kesesatan Bapak Ibu Saudaraku Tidak ada yang benar di atas muka bumi ini Semua adalah kesesatan Bapak Ibu Saudaraku Ya Bahkan Alkitab berkata dalam Yohanes Kalau kita lihat Yohanes pasal 8 Ayatnya yang ke-34 Bapak Ibu Saudaraku saya baca Ya Kata Yesus kepada mereka Aku berkata kepadamu sesungguhnya Setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah Tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah Jadi apabila anak itu merdekakan kamu Kamu pun benar-benar merdeka Jadi Bapak Ibu Saudaraku Di muka bumi ini tidak ada yang menawarkan kemerdekaan yang sejati Tidak ada Bapak Ibu Saudaraku Tidak ada yang menawarkan kepada kita kemerdekaan dari atas dosa Tidak ada Saudaraku Di dunia ini Tetapi hanya melalui apa? Melalui Yesus Ya Jadi artinya ketika kita belum menerima Yesus Belum menjadikan Yesus menjadi penguasa dalam kehidupan kita Berarti kita adalah hamba kegelapan Kita adalah hamba dosa Kita dikuasai oleh dosa Dikuasai oleh kegelapan Dikuasai oleh ilah-ilah Saudaraku Haleluya Tapi hari ini Saudaraku Kita harus jadikan Tuhan Menjadi penguasa tunggal dalam kehidupan kita Haleluya Kenapa? Karena Yesus Kristus sudah mati bagi kita Dia sudah menebus kita Supaya kita menjadi miliknya Supaya kita menjadi miliknya Bapak Ibu Saudaraku Haleluya Luar biasa Jadi kehidupan kita Ya Bukan kehidupan yang hidup dalam dosa lagi Tapi kehidupan kita adalah hidup dalam kebenaran Karena ada roh Tuhan dalam kehidupan kita Ada tuntunan ilahi dalam kehidupan kita Karena kita sudah menjadikan Yesus Menjadi penguasa dalam kehidupan kita Dan Yesus berkata kepada kita Di dalam Yohanes pasal 14.6 Akulah jalan kebenaran dan kehidupan Tidak seorang pun sampai kepada Bapak Tanpa melalui Yesus Hari ini Jadikan Yesus menjadi penguasa atas hidupmu Mari kita berdoa Bapak dalam nama Tuhan Yesus Terima kasih buat firmanmu ya Tuhan Yang Tuhan datang kepada kami Mengingatkan kepada kami Bahwa dunia ini Tidak bisa membawa kami Mengenal kebenaran Bahwa semua yang ada di dunia ini Tidak bisa memberikan kami Sukacita Tidak bisa memberikan kepada kami Damai sejahtera Tidak bisa memberikan kepada kami Jaminan Supaya kami selamat Tetapi dunia ini penuh dengan dosa Penuh dengan kegelapan Penuh dengan Segala sesuatu yang Yang jauh daripada engkau ya Tuhan Tetapi Ketika kami Menjadikan engkau Menjadi Penguasa tunggal Dalam hidup kami Maka kami akan Menang atas semua ikatan dosa Menang atas ikatan maut Menang atas semua siasat Menang atas semua Segala sesuatu Rencana-rencana iblis dalam kehidupan kami Kami akan menang karena ada Yesus dalam kehidupan kami Hari ini Kami serahkan kehidupan kami Dalam tangan engkau Bapak Jadilah penguasa tunggal Atas hidup kami Supaya Melalui hidup kami Nama Tuhan dipermuliakan Dalam nama Tuhan Yesus Mari yang percaya Berkata bersama-sama Amen